Puncak Pembusukan Pertama Anak Nakal, Pil Dewa yang baru saja kau sempurnakan, mungkinkah itu adalah Pil Dewa setengah langkah penghancur langit? Kura-kura Kaisar Pil bergegas mendekat, sambil bertanya sambil meneteskan air liur di dagunya. Zawon mengangkat bahu dan berkata, keberuntunganku lebih baik sekarang. Aku memang memurnikan Pil Dewa Breaking Heaven setengah langkah. Kalau begitu, bukankah kau sudah maju ke tahap setengah alkemis Breaking Heaven? Tanya Pil Emperor Turtle dengan tidak percaya. Bagaimana menurutmu? Kata Zawon sambil tersenyum tipis. He he, seperti yang diharapkan dari orang yang aku, Tuan Penyu, hormati, bakatmu memang luar biasa. Kura-kura Kaisar Pil mengusap usap tangannya, lalu melanjutkan, itu. Bocah, tidakkah kau pikir sebaiknya kau mengambil pil suci untuk diberikan kepadaku sebagai bunga? Mata Kura-kura Kaisar Pil penuh dengan harapan, dan air liurnya mengalir semakin deras. Zawon menatap Kura-kura Kaisar Pil dengan agak geli, lalu mengeluarkan Pil Dewa dari botol giyok, dan menyerahkannya kepada Kura-kura Kaisar Pil. Harus diakui bahwa Pil Dewa ini memang luar biasa. Saat Zawon mengeluarkan Pil Dewa, permukaan Pil Dewa itu memancarkan cahaya warna-warni. Dan Zawon juga memperhatikan bahwa cahaya warna-warni yang meletus dari permukaan Pil Dewa itu sebenarnya adalah bentuk embryo seorang bayi, dan sangat cerdas. Terlebih lagi, setelah Pil Dewa ini dikeluarkan dari botol giyok, Pil itu sebenarnya berencana untuk melarikan diri. Jika bukan karena kekuatan Zawon yang cukup kuat, Pil Dewa ini mungkin benar-benar telah melarikan diri. Kura-kura Kaisar Pil segera meminum Pil Dewa, dan sudah lama tidak dapat menahan diri, lalu menelan Pil Dewa ini ke dalam perutnya. Zawon diam-diam menatap Kura-kura Kaisar Pil, mengamatinya dengan sangat cermat. Pil surgawi setengah langkah Bria King Heaven ini benar-benar dalam pencerahan, dan itu adalah Pil surgawi baru yang disempurnakan menurut kombinasi berbagai khasiat obat-obatan surgawi. Dia tidak tahu khasiat obat spesifiknya. Sekarang setelah Kura-kura Kaisar Pil menelannya, dia dapat mengamati dengan saksama khasiat obat khusus dari Pil suci ini. Si Kura-kura Kaisar Pil yang malang mengira dirinya telah mengambil keuntungan besar, tetapi ia tidak tahu bahwa ia telah menjadi tikus percobaan Zawon. Cahaya warna-warni yang menyala-nyala keluar dari tubuh Kura-kura Kaisar Pil, seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi cahaya. Zawon melihat dengan jelas bahwa tubuh Kura-kura Kaisar Pil mengeluarkan banyak kotoran, dan meridian serta fisik Kura-kura Kaisar Pil juga meningkat pesat. Fiuh, Pil suci ini sungguh ajaib. Pil ini benar-benar memberi Dewa Kura-kura perasaan seperti terlahir kembali. Bahkan saya tidak menyangka kultivasi saya meningkat begitu banyak. Wajah Kura-kura Kaisar Alkimia dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Ia begitu nyaman hingga terus berteriak. Cahaya warna-warni yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin intens, seperti matahari kecil. Pada saat ini, Pil Emperor Turtle tampaknya telah mengalami semacam sublimasi. Auranya juga semakin kuat. Zawon sangat terkejut. Ini adalah Pil ilahi kelas pemecah surga setengah langkah yang secara tidak sengaja disempurnakannya, dan Pil ini benar-benar memiliki efek kelahiran kembali yang sangat kuat. Bukankah ini sedikit bermanfaat untuk budidaya? Pil ini akan disebut Pil kelahiran kembali mulai sekarang. Zawon tersenyum. Meskipun catatan susunan Pil sejati yang lengkap berisi banyak resep untuk Pil ilahi pemecah surga setengah langkah, catatan susunan Pil sejati tidak memuat satupun di antaranya. Bagaimanapun, Pil kelahiran kembali ini diciptakan olehnya, dan Pil ini memiliki makna simbolis yang tidak dapat disangkal. Mata Zawon berbinar. Dia mengeluarkan Pil kelahiran kembali dan menelannya. Seketika, cahaya warna-warni meletus dari tubuhnya, dan suatu energi kuat mengalir di antara mulut dan hidungnya. Energi ini sungguh menyegarkan. Energi ini mengalir mengikuti meridiannya dan mengalir ke seluruh tubuhnya, menyapu bersih semua kotoran dan bahaya tersembunyi di dalam tubuhnya dan mengeluarkannya. Setelah beberapa saat, kotoran hitam muncul di tubuh Zawon. Kotoran itu sangat kuat, dan bahkan sedikit berbau amis. Kekuatan obat kuat dari Pil kelahiran kembali terintegrasi sepenuhnya ke dalam tubuh Zawon, menyebabkan tingkat energi Zawon terus meningkat, mencapai tingkat yang sangat tinggi. Zawon segera mengaktifkan mantra primordial. Cahaya ungu mengelilingi tubuhnya, dan sosoknya berkedip. Dia dengan cepat memurnikan kekuatan obat yang melonjak dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi kekuatan ilahi yang hancur. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari tubuh Zawon. Auranya melonjak hingga batas tertentu, dan dengan bantuan kekuatan obat yang cepat, ia langsung menerobos dari tahap tengah pembusukan surga pertama ke tahap akhir pembusukan surga pertama. Zawon masih mengedarkan mantra primordial dan dia tidak punya niat untuk berhenti. Dia mengambil pil suci lainnya dan menelannya tanpa ragu-ragu. Dia mulai menyerap kekuatan obat dengan gila-gilaan untuk berkultivasi. Ini adalah kesempatan langka. Dia berencana menggunakan pil kelahiran kembali untuk meningkatkan level kultivasi tubuh manusianya lagi. Lagi pula, dengan kemampuan pemahamannya, tidak banyak hambatan sebelum dia menerobos surga. Sebelumnya, dia memperlambat kultivasinya terutama untuk memberi dirinya cukup waktu untuk mengonsolidasikan basis kultivasinya. Sekarang setelah dia memperoleh pencerahan lagi, dia tentu berencana untuk menerobos lagi. Tubuh Zawon diselimuti cahaya ungu, dan auranya melonjak cepat. Zawon menemukan bahwa setelah menelan pil dewa pertama, efek pil kedua tidak sebaik yang pertama. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan tiga pil dewa lagi. Dia mengaktifkan mantra primordial untuk menyerap kekuatan obat dari pil dewa dengan cepat dan mengisi kembali energi dalam tubuhnya. Kecepatan auranya melonjak seketika meningkat. Sepertinya itu masih belum cukup. Alis Zawon sedikit berkerut. Ia menemukan bahwa lima pil dewa masih belum cukup untuk menembus puncak pembusukan surga pertama. Tanpa daya, dia menuangkan empat pil suci lagi dari botol giok dan menelannya pada saat yang sama. Tubuhnya memancarkan cahaya terang yang terlalu menyilaukan untuk dilihat. Beberapa jam kemudian, cahaya di sekitar tubuh Zawon berangsur-angsur meredup, tetapi auranya telah mencapai puncaknya. Kemudian, terjadi ledakan keras di tubuhnya. Dia akhirnya berhasil menembus puncak Heavens Decai pertama. Aura Zawon sangat mengerikan. Rambutnya yang panjang berkibar, dan dia seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Fiu, saya telah berhasil menerobos. Sudut mulut Zawon melengkung karena kegembiraan. Awalnya, ia ingin terus menerobos dan langsung menerobos ke tahap kedua Heavens Decai sekaligus. Namun, ia menemukan bahwa efek dari pil kelahiran kembali padanya telah menjadi tidak berarti. Dia tahu bahwa tubuhnya telah mengembangkan kekebalan terhadap pil kelahiran kembali. Sekalipun dia menelan semua pil kelahiran kembali yang tersisa, dia tidak akan mampu menerobos lagi. Kecuali dia memiliki pil dewa pemecah surga setengah langka atau pil dewa dengan kualitas lebih tinggi, dia tidak akan mampu menerobos lagi. Zawon mengeluarkan formula pil untuk pil pembekuan roh enam keinginan dan ragu-ragu. Dia ragu-ragu apakah dia harus memurnikan pil pembekuan roh enam keinginan sekarang. Setelah meninggalkan tempat ini, aku akan mencari tempat yang tenang untuk memurnikan pil suci pembekuan roh enam keinginan. Zawon akhirnya menyimpan formula pilnya. Dia tidak berencana untuk memurnikan pil suci pembekuan roh enam keinginan di sini. Dia tahu bahwa dengan tingkat alkimia yang dimilikinya saat ini, terlalu mudah untuk memurnikan pil suci pembekuan roh enam keinginan. Alasan dia ragu-ragu terutama karena dia tidak cukup siap menghadapi Moyan Wuxiang yang hendak bangun. Tidak diragukan lagi bahwa Moyan Wuxiang telah berkorban terlalu banyak untuk Zawon selama berada di planet Armor Surgawi. Kemudian, karena Zawon, dia menjadi seperti ini. Kemudian, ketika Zawon menemukan Mu Cheng Sui, Mu Cheng Sui juga tersentuh. Dia sudah mengatakan bahwa perasaan Moyan Wuxiang terhadap Zawon terlalu dalam. Selain itu, Moyan Wuxiang awalnya adalah saudara perempuan yang baik dari Mu Cheng Sui. Oleh karena itu, Mu Cheng Sui setuju untuk membiarkan Zawon menerima Moyan Wuxiang. Zawon mendesah pelan. Moyan Wuxiang hendak bangun, tetapi dia tidak tahu keberadaan Mu Cheng Sui. Dia sudah memutuskan. Setelah masalah domain dao susunan alkimia selesai, dia akan pergi ke situs lama planet Armor Surgawi di wilayah Monster. 3502. Itu dia. Zawon berjalan turun dari lantai 81 ke lantai 80. Tak lama kemudian, dia merasakan energi teleportasi melingkupi tubuhnya. Tebakannya benar. Energi teleportasi dari pavilion Raja Abadi Pil Array sama sekali tidak efektif di lantai 81. Saat dia meninggalkan lantai 81, dia langsung terpengaruh oleh energi teleportasi. Zawon tidak melawan energi teleportasi. Ia diselimuti oleh cahaya teleportasi dan menghilang dari tempatnya. Pada saat ini, alun-alun di luar pavilion Raja Abadi Pil Array masih sangat sunyi. Semua orang menatap tanpa berkedip ke titik cahaya di lantai atas. Tak lama kemudian, mereka melihat titik cahaya itu turun dari lantai 81 ke lantai 80. Tak lama kemudian, titik cahaya itu menghilang. Lihat, titik cahaya itu menghilang. Orang ini akan meninggalkan pavilion Raja Abadi Pil Array. Benar, aku benar-benar tidak tahu siapa orang ini. Dia benar-benar hebat karena bisa mencapai lantai atas pavilion Raja Abadi Pil Array. Petik 2.2 Alun-alun yang tadinya sunyi, mendadak riuh, berubah menjadi gaduh dan riuh. Semua orang menjadi bersemangat. Mereka semua ingin melihat identitas sebenarnya dari titik cahaya aneh itu. Berdiri di bawah pavilion Raja Abadi Pil Array, penguasa kota abadi Duan Cheng Yao menyipitkan matanya saat melihat titik cahaya yang menghilang. Dia tampak sangat khawatir. Ekspresinya menunjukkan ekspresi aneh. Seperti orang lain, dia juga sangat ingin tahu tentang identitas titik cahaya itu. Terlebih lagi, ekspresinya tidak terlihat terlalu baik. Ini karena dia baru saja menemukan bahwa pembatasan pada permukaan True Pil Array record yang telah dia buat sendiri telah dilanggar. Ini juga berarti bahwa catatan susunan pil sejati telah diambil oleh orang ini. Namun, Duan Cheng Yao segera kembali tenang. Senyum yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Dia sangat percaya diri. Menurut pendapatnya, catatan susunan pil sejati adalah milik penguasa kota abadi dari kota abadi susunan pil. Orang ini berhasil memasuki lantai 81 dan menembus batasan pada permukaan True Pil Array record. Dia adalah bakat yang langka. Dia bersedia membiarkan orang ini mempelajari catatan susunan pil sejati untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, orang ini harus bergabung dengan kota abadi susunan pil dan mengangkatnya sebagai penguasa kota. Dia harus melayani kota abadi susunan pil di masa mendatang. Tentu saja, jika orang ini berani tidak patuh, Duan Cheng Yao tidak akan keberatan membuat orang ini menderita. Keterampilan susunan pil Duan Cheng Yao sangat kuat. Dia telah mencapai setengah langkah alam penghancur surga. Kekuatannya juga tidak lemah. Selain itu, dia juga berada di puncak wabah ketiga. Kekuatannya tak tertandingi. Menurut pendapat Duan Cheng Yao, dia mungkin satu-satunya orang di seluruh langit berbintang di alam bawah yang dapat mencapai tingkat setengah langkah pemecah surga dalam alkimia sekaligus memiliki kultivasi yang menantang surga. Sudah tidak mudah bagi kultivator yang diwakili oleh titik cahaya ini untuk memiliki keterampilan alkimia tingkat tinggi dan usianya tidak lebih dari 10 ribu tahun. Dia tidak menyangka kultivasi orang ini akan sekuat itu. Dan menurut Duan Cheng Yao, kejeniusan susunan pil semacam ini adalah yang paling mudah dikendalikan. Duan Cheng Yao sangat yakin bahwa dia dapat memegang rat kejeniusan ini di tangannya dan menggunakannya di masa mendatang. Dan Immortal Monarch, mata tetua agung kota abadi Yu Jinghuan bersinar terang. Dia membangkitkan semangatnya dan memperhatikan dengan saksama. Jiang Pinghui, yang berdiri di samping Yu Jinghuan, juga bersemangat. Dia penasaran, orang macam apa yang bisa mencapai puncak pavilion Raja Abadi Ar Raipil. Di bawah tatapan banyak orang, cahaya teleportasi akhirnya muncul di alun-alun. Itu seperti pilar cahaya putih. Itu sangat menyilaukan. Mata semua orang terbelalak saat melihat cahaya teleportasi. Mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan antisipasi. Namun, dua di antara mereka menunjukkan ekspresi pahit di wajah mereka. Dua orang ini tentu saja Bu Yang Rong dan Zhu Wen Lin. Senyum getir tersungging di sudut mulut mereka. Mereka tahu bahwa Zhu Wen mungkin telah memperoleh sisa-sisa trupil Ar Raipot. Mereka tahu bahwa Zhu Wen datang ke sini demi mendapatkan sisa catatan sejati forma sipil. Karena itu, ia bertekad untuk mengambilnya kembali. Terlebih lagi, mereka juga tahu bahwa penguasa kota abadi, Duan Cheng Yao, pasti tidak akan membiarkan Zhu Wen mengambil catatan sejati susunan pil. Meskipun mereka telah melihat kekuatan Zhu Wen, mereka tidak memiliki kepercayaan apapun terhadap Zhu Wen. Di dalam hati mereka, Duan Cheng Yao, penguasa kota dari kota abadi, sudah merupakan sosok yang didewakan. Di seluruh kota abadi Pil Ar Rai, Duan Cheng Yao bagaikan dewa. Hampir tidak ada yang berani menentang Duan Cheng Yao, apalagi menentang keputusannya. Jika saatnya tiba, Zhu Wen pasti akan berkonflik dengan Duan Cheng Yao karena catatan susunan pil sejati. Jika saatnya tiba, pertempuran besar tidak akan dapat dihindari. Jika Zhu Wen cukup beruntung untuk melarikan diri, mereka berdua mungkin masih bisa selamat. Namun, jika Zhu Wen tertangkap dan mengetahui bahwa mereka berdua melindungi Zhu Wen, mereka berdua pasti akan mati. Akan tetapi, mereka tahu bahwa peluang Zhu Wen melarikan diri mendekati nol. Bagaimanapun, ini adalah kota abadi formasi pil, dan sepenuhnya berada di bawah kendali Duan Cheng Yao. Terlebih lagi, di kota abadi ini, bahkan ada enam ahli alam penghancur surga setengah langkah yang tangguh. Bahkan jika Zhu Wen ini memiliki tiga kepala dan enam lengan, itu tidak ada gunanya. Mendesah, bagaimana hal-hal bisa berkembang sampai ke titik ini? Bu Yang Rong sangat khawatir sambil mendesah. Cahaya teleportasi akhirnya memudar, memperlihatkan sosok Zhu Wen. Begitu Zhu Wen muncul di Alun-Alun, dia merasakan banyak sekali tatapan mata ke arahnya. Tatapannya tenang. Ketika dia naik ke lantai atas pavilion Raja Abadi Pil Arrai, dia tahu bahwa dia akan menyebabkan keributan besar di Alun-Alun. Itu dia. Ku Xiangdi, yang berdiri di samping Gong Yu Su, tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dia punya sedikit kesan tentang Zhu Wen. Bukankah orang ini adalah adik laki-laki Zhu Wen Lin, Zhu Wen? Awalnya, dia mengabaikan sama sekali orang ini dan tidak peduli padanya. Ini karena dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Zhu Wen Lin, dan orang ini hanyalah adik laki-laki Zhu Wen Lin. Bagaimana mungkin dia menaruh perhatian padanya? Namun, sekarang, kemunculan Zhu Wen merupakan tamparan yang kejam di wajahnya. Dia telah menderita pukulan yang sangat keras. Mata indah Jiang Ping Hui juga tampak linglung. Dia juga memiliki kesan tentang Zhu Wen, tetapi tidak mendalam. Dia hanya tahu bahwa orang ini adalah adik laki-laki Zhu Wen Lin. Dia tidak menyangka bahwa si jenius misterius ini ternyata adalah pemuda biasa-biasa saja seperti sebelumnya. Ini terlalu tidak terduga. Xiangdi, kamu kenal orang ini. Gong Yu Su tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat ekspresi aneh Ku Xiangdi. Ketika Gong Yu Su mengatakan ini, tatapan para tetua semua beralih ke Ku Xiangdi. Bahkan tetua agung kota abadi Yu Jinghuan memandang Ku Xiangdi dengan rasa ingin tahu. Kelompok kota abadi, tetua mereka tidak tahu apa-apa tentang pemuda ini. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang Ku Xiangdi tampaknya mengenalnya, mereka semua sangat penasaran. Ku Xiangdi juga menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia menenangkan diri dan berkata dengan tatapan yang rumit, aku pernah bertemu orang ini sebelumnya. Aku ingat dia bernama Zhu Wen. Aku rasa dia adalah murid baru tetua Bu Yang Rong dan juga adik laki-laki Zhu Wen Lin. Apa, murid Bu Yang Rong? Kelompok tetua gempar. Mereka semua menatap Bu Yang Rong pada saat yang sama. 3503. Ditolak mentah-mentah. Yu Jinghuan memandang Bu Yang Rong dan bertanya dengan heran, Yang Rong, apakah orang ini benar-benar murid barumu? Suara Yu Jinghuan dipenuhi dengan keraguan. Keterampilan alkimia Bu Yang Rong hanya berada di puncak tingkat penciptaan, tetapi Zhu Wen adalah seorang Grandmaster Alkimia tingkat penghancur surga setengah langkah. Dengan kemampuan yang dimiliki Zhu Wen, seharusnya dia menjadi guru Bu Yang Rong, bukan muridnya. Bukan hanya Yu Jinghuan, para tetua di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi ragu. Kulit kepala Bu Yang Rong mati rasa, dan hatinya dipenuhi kepahitan. Dia hanya bisa menguatkan diri dan berkata, Zhu Wen ini memang murid baruku. Keahlian alkimia yang dia tunjukkan hanya pada tingkat genesis. Aku tidak menyangka dia bisa menyembunyikan keahliannya dengan begitu baik. Bu Yang Rong mendesah dalam hatinya. Dia hanya bisa menggunakan alasan yang tidak masuk akal seperti itu untuk membebaskan dirinya. Oh. Dengan kata lain, Zhu Wen ini sengaja menyembunyikan keterampilan alkimianya untuk menjadi muridmu. Penguasa kota, Duan Cheng Yao, menyipitkan matanya saat memikirkan sesuatu. Dia menatap sosok di depan pavilion pil arai Celestial Monarch dengan ekspresi jelek. Dia curiga bahwa Zhu Wen ini telah menyelinap masuk untuk mendapatkan rekaman susunan pil sejati. Namun, Duan Cheng Yao segera tenang. Jadi bagaimana jika tujuan Zhu Wen ini adalah true pil arai rekod? Jadi bagaimana jika dia mendapatkannya? Dia tahu bahwa bahkan jika Zhu Wen ini mendapatkan catatan susunan pil sejati, dia tidak akan dapat meninggalkan kota surgawi susunan pil. Ini karena seluruh kota surgawi susunan pil berada di bawah kendalinya, dan tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Dalam hati Duan Cheng Yao, Zhu Wen ini sudah seperti kura-kura dalam toples. Dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia punya sayap, dan dia hanya bisa membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Mata indah Jiang Pinghui tampak rumit. Dia sangat cerdas, dan dia ingat bahwa ketika dia menukar teknik mistik jiwa, Zhu Wen lah yang mengeluarkannya. Sebelumnya, dia benar-benar mengira bahwa teknik mistik jiwa adalah milik Zhu Wen, dan untuk sementara berada di tangan Zhu Wen Lin. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia menyadari bahwa tidak mungkin bagi Zhu Wen Lin untuk memiliki sesuatu yang sepenting seni arkan jiwa. Lagipula, kultifasi Zhu Wen Lin tidak tinggi dan keterampilan alkimianya juga biasa saja. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kesempatan seberuntung itu? Kalau begitu, orang yang memiliki teknik rahasia jiwa ilahi pastilah Zhu Wen, yang telah menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Orang ini benar-benar kebal. Bahkan aku pun tertipu olehnya. Jiang Pinghui bergumam dengan suara rendah. Dia menatap Zhu Wen dengan tatapan aneh. Di kota abadi susunan pil, Jiang Pinghui adalah si jenius dengan tingkat susunan pil tertinggi di antara generasi muda. Dia juga memiliki penampilan yang sempurna dan tubuh yang seksi. Dia bisa dikatakan sebagai dewi di hati banyak pemuda di kota abadi pil arrai. Dia memiliki banyak pengejar. Namun, Jiang Pinghui sangat arogan dan menolak banyaknya pelamar. Kemampuannya terlalu kuat, dan dia memiliki harapan yang tinggi terhadap separuh dirinya. Paling tidak, separuh dirinya harus melampauinya dalam hal alkimia. Selain itu, separuh dirinya harus menjadi seorang jenius yang sangat hebat. Di dalam kota abadi pil arrai, hanya satu orang yang setuju dengan separuh Jiang Pinghui. Dia adalah penguasa kota, Duan Chengyao. Akan tetapi, Jiang Pinghui tahu bahwa Duan Chengyao sombong dan berkuasa, dan sulit untuk mendekatinya. Meskipun dia mengagumi Duan Chengyao, dia juga tahu bahwa tidak mungkin baginya dan Duan Chengyao bisa bersama. Perbedaan status di antara keduanya terlalu besar, dan perbedaan usia juga sangat besar. Namun sekarang, seorang pemuda seusianya dengan tingkat susunan pil yang luar biasa tiba-tiba muncul. Hati Jiang Pinghui terasa aneh, dan cara dia memandang Zua Wen juga berubah. Pada saat ini, Zua Wen seperti tombak, berdiri di tempat yang sama. Dia segera menyadari bahwa pemimpin para tetua adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah panjang. Tatapannya menjadi serius. Dia merasa bahwa pria parubaya ini memberinya rasa bahaya. Terlebih lagi, pemimpin para tetua, tetua agung kota abadi, Yu Jinghuan, berdiri di belakang pria parubaya itu dengan penuh hormat. Zua Wen terkejut. Dia menebak identitas orang ini. Dia seharusnya adalah penguasa kota-kota abadi Pil Arrai, Duan Chengyao. Di kota abadi Arrai Pil, hanya kedudukan penguasa kota yang lebih tinggi dari para tetua. Zua Wen tidak menyangka bahwa bahkan penguasa kota akan datang kali ini. Ini adalah acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Duan Chengyao memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia berjalan menuju Zua Wen. Yu Jinghuan memimpin kelompok tetua dan mengikuti Duan Chengyao dari belakang. Adapun Bu Yang Rong, wajahnya tidak benar, dan pucat tanpa darah. Pada saat ini, baginya, itu terlalu menyiksa. Dia bahkan mengirim transmisi suara ke Zua Wen, memberitahunya bahwa jika Duan Chengyao meminta sisa trupil Arrai rekod, sebaiknya dia menyerahkannya. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sayangnya, Bu Yang Rong tidak mendapat balasan. Hal ini membuat Bu Yang Rong semakin gugup. Duan Chengyao datang ke hadapan Zua Wen dan mengamatinya. Ia terkejut saat mendapati tatapan mata Zua Wen tenang, dan ia sama sekali tidak gugup. Apakah kamu tahu siapa aku? Duan Chengyao tersenyum. Aku tahu. Zua Wen mengangguk. Oh, kau tahu dan kau masih tetap tenang. Duan Chengyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Kota Duan, Anda dapat memasuki lantai atas pavilion Raja Abadi Pil Arrai, dan saya, Zua Wen, dapat melakukan hal yang sama. Ketika saya melihat Anda, apakah saya harus merasa takut dan gentar? Zua Wen menjawab dengan tenang. Begitu kata-kata itu diucapkan, para tetua saling memandang. Mereka semua merasa bahwa Zua Wen ini benar-benar terlalu sombong. Yang dimaksudnya adalah bahwa dia dan Duan Chengyao harus diperlakukan sama, seolah-olah mereka memiliki kedudukan yang sama. Bagus. Anda Zua Wen, kan? Kamu orang pertama yang mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku. Aku sangat mengagumimu. Bergabunglah dengan Kota Abadi Pil Arrai milikku dan layani aku. Kalau begitu, kau akan menjadi pemimpin baru kelompok tetua, dan tetua agung baru Kota Abadi Pil Arrai. Selain itu, aku bisa meminjamkan musisasi Satru Pil Arrai Rekod untuk dipelajari selama seratus hari. Ini adalah perlakuan paling lunak yang bisa kuberikan padamu. Duan Chengyao berkata dengan tenang. Yu Jinghuan, yang berdiri di belakang Duan Chengyao, tampak sangat berubah ekspresinya. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun. Meskipun dia merupakan orang yang paling berkuasa di Kota Abadi Pil Arrai, dia hanya berada di posisi kedua setelah penguasa Kota Abadi. Namun, kekuatannya hanya untuk orang lain. Di hadapan penguasa Kota Abadi Duan Chengyao, dia seperti macan kertas. Duan Chengyao dapat merampas kekuatan dan nyawanya hanya dengan satu kalimat. Tidak diragukan lagi, Duan Chengyao adalah penguasa sejati Kota Abadi Pil Arrai. Siapapun yang tidak mematuhinya akan menderita. Di kelompok tetua, mata Bu Yang Rong berbinar. Dia tahu bahwa Duan Chengyao menyukai standar susunan Pil Zuawan. Selama Zuawan setuju, maka semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, ia akan menjadi tetua agung Kota Abadi Pil Arrai. Ini hanyalah pai yang jatuh dari langit. Namun, Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Tuan Kota Duan, saya khawatir saya tidak dapat menerima saran Anda ini. Aku sudah terbiasa hidup tanpa beban. Aku tidak ingin menerima batasan apapun. Karena itu, sebaiknya kau cari orang lain. Saat kata-kata itu diucapkan, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa Zuawan benar-benar akan menolak tawaran Duan Chengyao yang murah hati. Itu terlalu berani. Wajah Bu Yang Rong dan Zuawan pucat dan tubuh mereka lemah. Mereka tahu bahwa mereka sudah tamat. Bukan hanya Zuawan yang tamat, mereka juga sudah tamat. Bagaimanapun, nasib mereka terikat bersama dengan Zuawan. 3.504 Berubah menjadi bermusuhan. Apakah Anda masih punya pilihan hari ini? Tatapan Duan Chengyao menjadi suram. Pada saat yang sama, 5 sosok bergegas dari pinggiran alun-alun, meletus dengan 5 aura yang sangat menakutkan. Aura mengerikan memenuhi seluruh alun-alun, menyebabkan semua kultifator di alun-alun gemetar. Beberapa kultifator yang lebih lemah langsung berlutut di tanah, tidak bisa berdiri. Itu adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah dari alam pemecah surga. Ya Tuhan, Tuan Kota Duan benar-benar memanggil semua ahli alam pemecah langit setengah langkah di kota surgawi. Apakah dia mencoba memamerkan kekuatannya kepada anak ini? Orang ini juga sakit jiwa. Tuan Kota Duan dengan baik hati mengundangnya untuk menjadi tetua pertama kota surgawi, yang dapat dianggap sebagai hadiah yang luar biasa, tetapi dia sebenarnya tidak menghargainya. Saya pikir dia menyesalinya sekarang. Petik 2.2 Alun-alun itu ramai dengan suara dan kegembiraan. Mereka semua terkejut dengan tindakan Duan Chengyao. Mereka tidak menyangka Duan Chengyao benar-benar memanggil semua pembangkit tenaga listrik setengah langkah alam pemecah surga di kota surgawi. Lima kultifator alam pemecah langit setengah langkah itu dengan cepat mendarat di depan pavilion Raja Surgawi forma sipil. Mereka mendarat di sekitar Zuawan, membentuk lingkaran dan mengelilingi Zuawan. Terlebih lagi, mereka berlima tidak ragu untuk mengeluarkan tekanan terkuat di tubuh mereka, ingin mengintimidasi Zuawan dan membuatnya takut. Zuawan sangat tenang saat dia melihat kelima kultifator di sekelilingnya. Di antara kelima pembudidaya ini, yang paling menarik perhatian adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih. Kultifasi lelaki tua ini adalah yang tertinggi di antara kelimanya, dan dia telah mencapai tahap awal wabah ketiga. Sedangkan empat lainnya, dua berada di blight kedua, dan dua lainnya berada di blight pertama. Para tetua telah lama mundur dari pertempuran dan berdiri jauh, sambil mengawasi. Duan Chengyao berdiri tidak jauh dari pengepungan. Tatapannya dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Zuawan, Tuhan ini memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak menghargainya. Aku tidak suka menggunakan kekerasan, tetapi kamu memaksaku untuk menggunakan kekerasan. Pada titik ini, Duan Chengyao menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, bagaimana dengan ini? Kau tetap bersumpah untuk melayaniku dan memberiku jejak jiwamu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Kau harus memanfaatkannya. Zuawan mengerutkan kening. Sikap Chengyao berubah begitu cepat. Baru saja, dia bahkan memberinya catatan pembentukan pil sejati untuk dipelajari selama seratus hari dan bahkan memberinya posisi tetua agung kota abadi. Namun sekarang, dalam sekejap mata, Duan Chengyao benar-benar ingin dia menyerahkan jejak jiwanya, menjadikannya budak Duan Chengyao, dan mengancamnya dengan nyawanya. Tampaknya Duan Chengyao telah lama merencanakan untuk melakukan ini, dan hanya mencari jalan keluar. Menguasai, Tuan Kota Duan, ini adalah. Wajah cantik Jiang Pinghui memucat saat melihat pemandangan ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut. Yu Jinghuan berkata dengan lembut, Pinghui, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Zuawan benar-benar telah menyinggung Tuan Kota Duan hari ini. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia hanya bisa menjadi pelayan Tuan Kota Duan. Aku akan mengabdi pada Tuan Kota Duan selama sisa hidupku. Jiang Pinghui terdiam, dia menatap punggung Zuawan, matanya penuh penyesalan. Dia tahu bahwa bakat muda dengan masa depan cerah ini akan kehilangan kebebasannya di masa depan dan menjadi budak Duan Chengyao, tidak akan dapat melarikan diri selama sisa hidupnya. Di alun-alun, semua orang menggelengkan kepala. Mereka semua bisa membayangkan nasib menyedihkan Zuawan. Apa yang masih kamu ragukan? Serahkan jejak jiwa Anda dan Anda bisa hidup. Duan Chengyao melihat bahwa Zuawan tidak setuju, jadi dia kehilangan kesabaran dan suaranya menjadi lebih keras. Mata Zuawan tampak tenang saat dia berkata, bagaimana jika aku bilang tidak? Duan Chengyao terkejut. Dia tidak menyangka Zuawan masih begitu keras kepala saat ini. Orang ini tidak ingin hidup lagi, kan? Duan Chengyao melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, beri dia pelajaran, tapi jangan bunuh dia. Kelima kultifator yang mengelilingi Zuawan mengangguk. Di antara mereka, seorang pria berkulit gelap tertawa dan berkata, Saudara-saudara, lengan dan kaki orang ini kurus, jadi kalian tidak perlu melakukan apapun. Aku akan menghadapinya. Lelaki berkulit gelap adalah yang terlemah di antara kelimanya, berada pada tahap pertengahan wabah pertama. Perkataan lelaki berkulit gelap itu tentu saja mendapat persetujuan dari keempat orang lainnya. Mereka memandang Zuawan dengan jijik. Meskipun kemampuan alkimia anak ini sangat tinggi, aura kultifasinya sangat lemah. Bagi mereka berlima untuk berhadapan dengannya hanyalah pemborosan bakat. Akan tetapi, mereka juga tahu bahwa penguasa kota Duan Cheng Yao ingin menunjukkan kekuatannya di hadapan semua orang, jadi mereka hanya bisa bekerja sama. He he, wah, Anda tentu tidak ingin melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Hari ini, saya akan memberitahu Anda mengapa bunga berwarna merah. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Paling-paling, aku akan menghajarmu sampai setengah mati. Tria berkulit gelap itu perlahan berjalan mendekat, matanya penuh dengan penghinaan. Dia melayangkan pukulan ke hidung Zuawan. Tria berkulit gelap itu memandang rendah Zuawan, jadi pukulannya sangat santai dan lambat. Namun, meski begitu, ia masih diselimuti oleh kekuatan blight pertama. Kekuatan itu cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik puncak dari Skyrend. Zuawan mencibir dalam hatinya. Tria berkulit gelap ini terlalu sombong. Dia benar-benar melemparkan pukulan dengan santai. Dia benar-benar mencari kematian. Ketika tinju pria berkulit gelap itu hanya beberapa inci jauhnya, tangan kanan Zuawan tampaknya telah berteleportasi dan muncul di atas tinju pria berkulit gelap itu. Telapak tangannya mengandung cahaya ungu misterius dan dia dengan mudah menangkap tinju besar pria berkulit gelap itu. Hah! Kau benar-benar menangkapnya. Sepertinya kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Pria berkulit gelap itu memperlihatkan ekspresi terkejut, tetapi segera, senyum sinis muncul di wajahnya. Tubuhnya mengeluarkan energi yang mengerikan dan suara berderak pun terdengar. Ledakan Tinju pria berkulit gelap itu meletus ke tingkat yang sangat mengerikan dalam waktu singkat. Dia ingin langsung menembus tangan kanan Zuawan. Sayangnya, dia segera menyadari bahwa gerakan ini tidak cukup. Cahaya ungu di telapak tangan Zuawan menjadi lebih kuat, seperti matahari ungu. Kemudian, pria berkulit gelap itu merasakan sakit yang luar biasa dari tangan kanannya. Tangan kanannya telah diremukan oleh telapak tangan Zuawan dan darah berceceran di mana-mana. Poci Saat Zuawan menghancurkan tinju pria berkulit gelap itu, tangan kanannya mengepal dan langsung meninju, menghantam tangan kanan pria berkulit gelap itu. Tiba-tiba, cahaya ungu meletus dari tinjunya dan mengubah tangan kanan lelaki berkulit gelap itu menjadi kabut berdarah. Pria berkulit gelap itu dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ia terus-menerus mundur dan darah berceceran di mana-mana. Kelihatannya seperti alat penyiram yang bocor dan tumpah ke seluruh tanah. Kakak Chen, kamu baik-baik saja. Seorang pria parubaya lainnya dengan cepat datang dari belakang pria berkulit gelap itu dan menangkapnya. Baru kemudian dia menstabilkan pria berkulit gelap itu. Di antara kelima orang itu, kultifasi pria parubaya ini hanya lebih tinggi dari pria berkulit gelap. Kultifasinya berada pada tahap akhir wabah pertama dan hanya bisa menduduki peringkat kedua dari bawah di antara kelima orang itu. Dia memiliki hubungan terbaik dengan pria berkulit gelap itu. Pada saat ini, ketika dia melihat pria berkulit gelap itu dipukuli hingga seperti itu oleh Zwa Wan, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Tidak. Pada saat ini, mata lelaki berkulit gelap itu dipenuhi kengerian dan wajahnya sangat pucat. Di dalam tubuhnya terdapat suatu energi mengerikan yang terus-menerus mengamuk dan menghancurkan organ-organ dalamnya. Itulah kekuatan suci yang hancur yang melonjak dan meledak dalam tubuh pria berkulit gelap itu. Pada akhirnya, pria berkulit gelap itu menjerit dan seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. 3.505 Pertempuran Pria parubaya itu sangat menderita. Dia berlumuran darah, dan tulang dadanya terhantam keras oleh ledakan dahsyat, menyebabkannya amruk. Poci Pria parubaya itu memuntahkan setegup darah, dan wajahnya sangat pucat. Dia jatuh terduduk dengan keras, tubuhnya gemetar, dan auranya lemah. Apa yang telah terjadi? Ketiga kultifator yang berdiri di seberang terkejut ketika mereka melihat pria berkulit gelap itu meledak dan pria parubaya itu terperangkap dalam ledakan itu. Tuan kota Duan Chengyao, yang awalnya ingin menonton pertunjukan yang bagus, tiba-tiba menjadi kaku. Dia tidak menyangka akan terjadi kecelakaan. Kamu seorang kultifator pemecah surga setengah langkah. Duan Chengyao menatap tajam ke arah Zuawan, dan bertanya kata demi kata, tetapi hatinya dipenuhi gelombang. Zuawan ini masih sangat muda, dan sudah merupakan keajaiban bahwa keterampilan alkimianya telah mencapai setengah langkah level heaven-breaking. Namun, kultifasi orang ini juga telah mencapai setengah langkah level heaven-breaking. Apakah ini menentang surga? Di alun-alun, semua orang juga tercengang, dan mereka juga merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Bu Yang Rong yang berada di kelompok tetua pun merasa semakin getir. Dia tahu bahwa Zuawan telah membunuh seorang pria berkulit kecoklatan, dan sudah tidak bisa berdamai dengan kota abadi Pil Arai. Duan Chengyao tidak akan membiarkannya pergi. Terlebih lagi, nasibnya dan Zhu Wenlin juga akan sangat menyedihkan. Tatapan mata Zuawan dingin. Ia menatap Duan Chengyao, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Kota Duan, aku, Zuawan, tidak berniat menjadi musuh kota abadi Pil Araimu. Sekarang aku sudah mendapatkan apa yang aku butuhkan, jika kau membiarkanku pergi, maka aku tidak akan mencari masalah dengan kota abadi susunan Pil milikmu, dan kita bahkan bisa menjadi teman di masa depan. Tatapan mata Duan Chengyao tampak suram, dan dia berkata dengan nada menakutkan, Zuawan, kamu membuatnya terdengar begitu mudah. Kau telah membunuh seorang kultifator setengah langkah pemecah langit di kota abadi susunan Pil milikku, dan kau bahkan mengambil sisa-sisa catatan susunan Pil sejati, dan kau ingin pergi begitu saja. Kau benar-benar berhayal. Oh, kalau begitu maksudmu kau masih ingin aku tinggal. Mungkinkah kau tidak takut bahwa aku akan membunuh semua ahli alam pemecah langit setengah langkah yang tersisa di kota abadi susunan Pil milikmu? Pada saat itu, sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Kata Zuawan acuh tak acuh. Namun Duan Chengyao mencibir berulang kali dan berkata, kau benar-benar percaya diri, sampai-sampai berhayal ingin membunuh pembangkit tenaga listrik setengah langkah dari alam surga penghancur. Jika bukan karena kecerobohan Chen Sitan, apakah kamu akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya? Anda tidak memiliki kesempatan sekarang. Saat Duan Chengyao berbicara, dia melambaikan lengan baju kanannya. Seketika, serangkaian cakram arai terbang keluar. Mereka berubah menjadi naga panjang dan membentuk batas yang kuat di sekitar Zuawan. Permukaan alam itu bersinar dengan cahaya tembus pandang. Itu sungguh luar biasa, dan itu sebenarnya adalah formasi mantra penembus surga setengah langkah. Duan Chengyao berjalan ke tepi wilayah itu dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ia berkata kepada lelaki tua berambut putih dan dua orang lainnya, Apa yang kalian tunggu? Turunkan dia. Awalnya lelaki tua berambut putih itu masih linglung karena lelaki berkulit gelap itu telah hancur, dan belum sempat bereaksi. Kini, teriakan Duan Chengyao langsung membangunkan mereka. Mereka pun langsung melesat maju dengan dahsyat, terbagi ke tiga arah dan melancarkan serangan terkuat mereka ke arah Zuawan. Pada saat yang sama, Duan Chengyao sudah menyeret keluar pria paru bayah yang terluka parah dan memerintahkan tetua pertama kota abadi, Yu Jinghuan, untuk mengatur agar pria paru bayah ini dirawat. Yu Jinghuan secara alami bersikap hormat dan hikmat, menjatuhkan pria paru bayah itu. Sedangkan Jiang Pinghui yang mengikuti di samping Yu Jinghuan, menatap ke arah sosok yang berhadapan dengan tiga orang pembangkit tenaga listrik setengah langkah alam pemecah surga di dalam alam itu, dan mendesah pelan dalam hatinya. Dia tahu bahwa Zuawan ini tidak akan bisa melarikan diri hari ini meskipun dia menumbuhkan sayap, dan pasti sudah mati. Sialan, kakak ini benar-benar galak. Kalau aku tahu lebih awal, aku tidak akan meremehkannya. Siapa tahu dia akan menyimpan dendam di dalam hatinya. Ku Xiangdi merasa sedikit bersalah. Sebelumnya, ketika dia bertemu Zhu Wenlin dan Zuawan, dia berbicara terus terang kepada Zuawan itu. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia merasa bersalah. Namun, anak ini akan segera mati, dan dia tidak akan punya kesempatan untuk mencari masalah denganku. Ku Xiangdi melirik ke arah alam yang kuat itu, lalu melihat ke arah tiga orang pembangkit tenaga listrik setengah langkah alam pemecah surga yang bersama-sama menyerang Zuawan, dia merasa sangat lega. Dari ketiga pembangkit tenaga alam pemecah surga setengah langkah itu, yang terlemah merupakan pembangkit tenaga blight kedua, dan yang terkuat, lelaki tua berambut putih itu, merupakan pembangkit tenaga blight ketiga tahap awal, jauh lebih kuat daripada lelaki besar berkulit kecoklatan dan lelaki setengah bayah itu. Dengan mereka bertiga bekerja sama, tidak peduli seberapa hebat metode Zuawan, dia masih harus memendam rasa kesal. Bu Yangrong dan Zhu Wenlin keduanya ketakutan, wajah mereka pucat pasi. Terutama Bu Yangrong, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali karena dia melihat tatapan Duan Cheng Yao samar-samar ke arahnya. Tatapan itu sangat dingin, dan ini membuatnya semakin merasa bersalah. Zuawan berdiri di tempat. Dia tidak memanggil dopel gangernya, dan malah menggunakan tubuh utama manusianya untuk melawan tiga pembangkit tenaga listrik setengah langkah dari alam pemecah surga ini. Kultivasi tubuh manusia utamanya telah mencapai puncak wabah pertama, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Ditambah dengan kekuatan ilahinya yang hancur, itu sudah cukup untuk mengalahkan sebagian besar pembangkit tenaga wabah kedua. Kecepatan lelaki tua berambut putih itu luar biasa cepat, dan dia memimpin, tiba di depan Zuawan dalam sekejap. Pencuri, berani sekali kau. Berani sekali membunuh orang di kota abadi Pil Arrai. Kau seperti mencari kematian. Suara lelaki tua berambut putih itu dingin. Dia mengenakan sarung tangan logam di tangannya, dan sarung tangan ini sangat luar biasa. Sarung tangan itu tampak sedikit rusak, tetapi memiliki aura kuno dan perubahan, dan juga memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ini jelas bukan alat dewa alam pemecah surga setengah langkah biasa. Ledakan Orang tua berambut putih itu melayangkan sebuah pukulan, dan pukulan itu benar-benar meledak dengan raungan-raungan buas yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ada banyak sekali binatang purba yang mengerikan dalam pukulan ini. Terlebih lagi, Auman mengerikan ini sangat mengerikan, keras dan menggema. Banyak kultifator di alun-alun terpengaruh oleh Auman mengerikan ini, dan seluruh tubuh mereka tampak menjadi lamban, dan mereka berhenti di tempat. Beberapa bahkan berdarah dari tujuh lubang mereka, dan tangan mereka menutupi telinga mereka. Mata Zuawan menyipit, dan dia menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan ungu. Pukulan lelaki tua berambut putih itu mendarat pada bayangan ungu, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa yang dipukulnya hanyalah bayangan sisa. Tubuh Zuawan melesat bagai kilat dan dia menyapu ke arah seorang kultifator di sebelah kanan. Pria ini masih muda dengan wajah putih dan tidak berjanggut, tetapi rambutnya putih. Terutama alisnya yang putih, alisnya menjuntai di kedua sisi wajahnya, membuatnya tampak sangat lucu. Kultifasi pemuda berambut putih ini tidak buruk, dan dia telah mencapai tahap awal wabah kedua. He he, berani sekali kau menyerangku. Pemuda berambut putih itu menampakkan senyum sinis, dan auranya pun semakin kuat. Zuawan mengangkat bahu dan berkata, karena kamu yang terlemah di antara ketiganya, tentu saja aku akan mulai denganmu. Pemuda berambut putih itu sangat marah, dan auranya meledak. Mulut anak ini benar-benar tidak kenal ampun, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya membuatnya menggertakkan gigi karena kebencian. Dia benar-benar ingin menamparkan anak ini sampai mati. Ledakan. Senjata ilahi natal milik pemuda berambut putih itu adalah pedang panjang berwarna perak. Saat pedang itu diayunkan, ki pedang menyebar hingga ratusan juta mil, seolah-olah dapat merobek seluruh langit. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menyerang Zuawan seperti hujan, langsung menyelimuti Zuawan dari segala arah. Zuawan menarik nafas dalam-dalam, seluruh lubang di tubuhnya terbuka, lalu aliran ki ungu pun meledak keluar. Seketika, ki ungu menempel pada permukaan tubuhnya, membentuk pakaian perang ungu yang misterius dan cemerlang. 3506. Kekuatan sejati. Bang, bang, bang. Pedang ki sangat padat dan semuanya mendarat di tubuh Zuawan. Namun, semuanya diblokir oleh baju besi ungu dan percikan ungu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Di sisi lain, Zuawan melangkah di udara dan menyerbu keluar dari pedang ki seperti dewa iblis. Dia meraih pemuda berambut putih itu. Kau sedang mencari kematian. Pemuda berambut putih itu mencibir sambil menusukkan pedang di tangan kanannya dan mengarahkannya ke dahi Zuawan. Dia yakin serangan ini cukup untuk membunuh Zuawan sepenuhnya. Namun, dia segera menyadari bahwa apa yang dia tusuk hanyalah ilusi. Tidak bagus. Saat dia menusuk ilusi itu, dia langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Ada ledakan sonic yang mengerikan dari belakang kepalanya. Dia hanya menggerakkan kepalanya ke samping, lalu sebuah telapak tangan yang memancarkan cahaya ungu muncul di bahunya. Poci. Bahunya langsung hancur berkeping-keping, berlumuran darah, dan dia menjerit dengan menyedihkan. Yang membuat pemuda berambut putih itu semakin ketakutan adalah ketika ada kekuatan misterius dan dahsyat yang memasuki tubuhnya dan menghancurkan semua yang ada di tubuhnya, menyebabkan pergerakannya menjadi sedikit lamban. Kekuatan macam apa ini? Mengapa begitu aneh? Pemuda berambut putih itu bingung dan tertegun. Saat dia masih linglung, Tinju Zuawan kembali menghantam, menghantam ruang di antara alisnya, menghancurkan jiwanya dan menghancurkan tubuh fisiknya. Kekuatan Zuawan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlalu mudah baginya untuk langsung membunuh seorang kultifator penyakit tingkat pertama dan kedua. Ia hanya membutuhkan satu atau dua gerakan untuk menghancurkan tubuh dan jiwa ilahi seorang kultifator penyakit tingkat pertama dan kedua tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, seorang kultifator penyakit ketiga jauh lebih sulit untuk dihadapi. Meskipun kultifasi Zuawan telah meningkat pesat, ia masih perlu membunuh seorang kultifator penyakit ketiga berkali-kali sebelum ia dapat menghancurkan jiwa ilahi mereka sepenuhnya. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Tetua berambut putih itu melihat pemuda berambut putih itu langsung terbunuh dan meraung marah. Dia dengan tegas menyerang Zuawan. Tinju Zuawan dan tetua berambut putih itu bertabrakan. Dia mendengus dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Memang agak sulit baginya untuk berhadapan dengan pembudidaya penyakit ketiga hanya dengan tubuh manusianya. Alasan mengapa ia mampu membunuh pembudidaya penyakit ketiga terutama karena ia telah menyatu dengan avatarnya. Kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang mengerikan dan itulah sebabnya ia mampu melakukannya dengan mudah. Sekarang, dia hanya menggunakan tubuh manusianya, jadi kekuatannya secara alami lebih lemah. Masih agak sulit baginya untuk berhadapan dengan pembudidaya penyakit ketiga. Namun, kecepatan Zuawan sangat cepat. Ini adalah manfaat besar yang dibawa kepadanya oleh primordial Chen. Begitu Zuawan mundur, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan ungu, melewati lelaki tua berambut abu-abu itu dan bergegas menuju kultifator lain. Kultifator ini adalah seorang pria paru baya dengan lubang hidung besar. Dia kekar dan tampak seperti binatang purba. Kultifasinya sedikit lebih kuat dari penyakit kedua yang diderita pemuda berambut putih itu. Ketika lelaki setengah baya itu melihat Zuawan menerkamnya, hatinya bergetar. Dia bahkan tidak melawan dan langsung memilih mundur. Lebih jauh lagi, dia mundur dengan sangat cepat. Adegan pemuda berpakaian putih yang dibunuh dengan mudah masih terbayang jelas dalam ingatannya. Meskipun dia sedikit lebih kuat dari pemuda berambut putih, ada batasnya. Jika Zuawan dapat langsung membunuh pemuda berambut putih itu, tentu saja dia dapat langsung membunuhnya. Dia tidak berani melawan Zuawan secara langsung. Sayang, cita-citanya terpenuhi, tapi realitanya sangat pahit. Jadi bagaimana jika pria paru baya itu mundur dengan cepat? Kecepatannya jauh dari sebanding dengan Zuawan. Tidak lama kemudian, Zuawan menyusulnya dan melayangkan pukulan kedahi pria paru baya itu, berniat menghancurkannya dengan satu pukulan. Pria paru baya itu mulai panik. Kedua tangannya menghalangi di depannya dan dia langsung berubah menjadi kabut berdarah oleh pukulan Zuawan. Kekuatan ilahi yang hancur itu tanpa ampun menyerang tubuh pria paru baya itu, membuatnya menjerit. Hatinya dipenuhi ketakutan dan dia benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Apa yang terjadi selanjutnya terlalu sederhana. Pria paru baya itu kehilangan keinginannya untuk bertarung dan tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Zuawan dengan mudah membunuh pria paru baya itu dengan beberapa pukulan. Ketika pria paru baya itu meledak menjadi kabut berdarah dan Zuawan bermandikan hujan darah, alun-alun menjadi sunyi senyap. Lima kultifator setengah langkah Heaven Satring mengepung Zuawan, dan tiga di antaranya tewas di tempat, sementara yang lainnya sudah terluka parah. Sekarang, hanya tersisa seorang lelaki tua berambut putih. Pada saat ini, Duan Cheng Yao, yang berdiri di luar wilayah itu, tidak bisa duduk diam. Kota Abadi Pil Arai mereka hanya memiliki enam kultifator Heaven Breaking setengah langkah. Sekarang, tiga dari mereka telah meninggal. Mereka kehilangan setengahnya. Kehilangan ini terlalu serius. Duan Cheng Yao juga tidak menyangka hal-hal akan berkembang sampai titik ini. Ia mengira tetua berambut putih dan dua lainnya dapat dengan mudah mengalahkan Zuawan, tetapi ia tidak menyangka bahwa mereka tidak hanya gagal, tetapi mereka juga kehilangan dua pembudidaya Blight tingkat kedua. Ini benar-benar pukulan ganda. Tetua Hong, apa yang masih kamu lakukan? Cepat bunuh anak ini untukku. Duan Cheng Yao dipenuhi amarah, dan nada suaranya menjadi sangat dingin. Pada saat yang sama, Duan Cheng Yao mengeluarkan bendera formasi dan mulai membentuk formasi pembunuh setengah langkah pemecah langit di wilayah tersebut. Dia ingin langsung memusnahkan Zuawan untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk menangkap Zuawan hidup-hidup dan menjadikannya pelayannya. Dia sudah kehilangan akal sehatnya dan hanya ingin membunuh Zuawan. Tetua berambut putih itu juga dipenuhi amarah. Dia meraung lagi dan lagi, dan niat membunuh di matanya tampak terwujud. Aura seorang kultifator blight tahap ketiga benar-benar terungkap. Itu sangat luar biasa dan menakutkan. Zuawan berdiri di tempat. Dia merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari alam itu dan tahu bahwa Duan Cheng Yao akan membentuk formasi pembunuhan. Jika dia terus berlarut-larut, itu akan sangat merugikan dirinya. Dia harus segera mengakhirinya. Kakek tua, aku tidak mau bermain denganmu lagi. Aku akan langsung membunuhmu. Setelah mengatakan ini, Zuawan segera memanggil doppelganger-nya dari dunia besar. Seorang klon berpakaian hitam melangkah keluar dari kekosongan di belakangnya dan tiba-tiba memasuki tubuh utama. Keduanya bergabung menjadi satu. Ledakan. Seketika, aura Zuawan meroket ke tingkat yang mengerikan. Sebuah pusaran badai yang mengerikan muncul di udara di sekitarnya seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Pada saat ini, tetua berambut putih itu telah tiba-tiba jauh dari Zuawan. Tinjunya melonjak dengan energi pembunuh yang mengerikan seolah-olah dapat membunuh semua makhluk hidup. Mati kau, bajingan kecil. Niat membunuh di mata tetua berambut putih itu sangat mengerikan. Seolah-olah itu telah terwujud. Dia telah meninju dahi Zuawan. Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan juga meninju. Cahaya ungu berkeliaran di sekitar tinjunya, tetapi tubuhnya berkilau dan tembus cahaya. Ketika tubuh utama manusia dan klonnya bergabung, kekuatannya meningkat ratusan atau ribuan kali lipat. Itu sungguh mengerikan. Retakan. Kedua tinju itu beradu. Sarung tangan tetua berambut putih itu terkoyak, dan tinju kanan serta tangan kanannya langsung meledak menjadi awan kabut darah. Pochi. Tetua berambut putih itu memuntahkan seteguk darah karena tak percaya. Matanya terbelalak saat menatap Zuawan di depannya. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia merasa itu tidak masuk akal. Bagaimana kekuatan Zuawan tiba-tiba meningkat begitu banyak. Zuawan telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya. Namun sekarang, dia benar-benar telah menghancurkan tangan kanannya dengan satu pukulan, merobeknya menjadi kabut berdarah. Ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan dan mengejutkan. 3507. Duan Cheng Yao diserang. Ah! Lelaki tua berambut putih itu menjerit dengan sedih. Wajahnya langsung hancur, dan kepalanya meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Dia menjadi mayat tanpa kepala. Namun, lelaki tua itu adalah kultifator blight ketiga. Meskipun dia masih dalam tahap awal, energi sumbernya sangat kuat dan dia tidak akan mati begitu saja. Mayat tanpa kepala dari lelaki tua berambut putih itu melayang ke udara, dan kepala baru mulai tumbuh di tempat tanpa kepala itu. Kepala lelaki tua berambut putih yang sudah pulih itu menunjukkan ekspresi kesakitan yang amat sangat. Dia segera mundur dan menatap Zhuowen dengan tatapan ketakutan. Dia merasa ini tidak masuk akal. Dia adalah kultifator blight tahap ketiga, tetapi dia terluka parah oleh orang ini dalam satu gerakan. Betapa mengerikannya orang ini. Terlebih lagi, lelaki tua berambut putih itu juga bingung oleh kenyataan bahwa ketika dia bertukar pukulan dengan Zhuowen sebelumnya, dia masih dengan ganas menekan lawannya. Namun sekarang, Zhuowen seperti telah mengonsumsi afrodisiak. Kekuatannya tiba-tiba meledak dan dia terluka parah. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Orang tua, kamu menggonggong dengan gembira tadi. Sekarang, panggil aku lagi. Sebelum lelaki tua berambut abu-abu itu sempat bereaksi, Zhuowen melesat di hadapan lelaki tua berambut abu-abu itu bagaikan sambaran petir, dan sebuah pukulan melesat keluar. Pukulan itu menimbulkan badai dahsyat yang tak terhitung jumlahnya yang bagaikan bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat mengerikan. Orang tua itu berteriak ngeri dan segera mundur, tetapi sayangnya, bagaimana kecepatannya dapat dibandingkan dengan Zhuowen. Zhuowen segera menyusul lelaki tua berambut putih itu, dan tanpa basa-basi meninju wajahnya, menghancurkan tengkoraknya sekali lagi. Setelah itu, Zhuowen menyerang beberapa kali berturut-turut, dan dia langsung meledakkan lelaki tua itu hingga hancur berkeping-keping. Hal ini terus berlanjut hingga jiwa dan tubuh lelaki tua itu benar-benar hancur hingga tidak dapat pulih lagi. Ah, Zhuowen, orang tua ini tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Sebelum lelaki tua itu meninggal, dia menjerit dengan sedih dan mengutuk Zhuowen. Pada akhirnya, dia tidak mungkin mati lagi. Pada saat ini, di luar domain, Duan Cheng Yao, yang hendak menyelesaikan pembentukan formasi pembunuhan dan hanya tinggal satu langkah lagi untuk menyelesaikannya, sangat marah hingga matanya memerah dan dia memuntahkan setegup darah ketika dia melihat lelaki tua berambut putih itu terbunuh seluruhnya. Formasi pembunuhan yang hendak dirampungkan, tiba-tiba runtuh, dan segalanya menjadi sia-sia. Zhuowen, kau berani membunuh orang-orang kota abadi Pil Arrai milikku. Kamu punya nyali. Duan Cheng Yao hampir kehilangan akal sehatnya. Kota abadi Pil Arrai mereka memiliki total enam ahli alam pemecah surga setengah langkah. Sekarang, empat dari mereka terbunuh total dan satu lumpuh setengah. Sekarang, dialah satu-satunya penguasa kota abadi susunan Pil yang tersisa. Kerugian ini terlalu besar. Ini merupakan pukulan besar bagi Dan Arrai Immortal City. Ini akan memengaruhi fondasi Dan Arrai Immortal City. Duan Cheng Yao dipenuhi dengan kebencian. Dia telah meremehkan kekuatan Zhuowen dan membunuh lelaki tua itu. Pada saat yang sama, Duan Cheng Yao merasa menyesal. Dia menyesal karena terlalu impulsif. Menghadapi Zhuowen, dia langsung menggunakan metode yang kuat untuk menaklukannya. Jika dia tahu bahwa Zhuowen ini begitu kuat, dia tidak akan menggunakan Sebaliknya, dia akan menggunakan strategi yang lembut untuk menaklukkan Zhuowen. Namun kini, semuanya sudah terlambat. Kesalahan telah terjadi dan sangat dalam. Zhuowen menatap Duan Cheng Yao dengan tatapan aneh, seakan-akan sedang menatap orang idiot. Tuan Kota Duan, Anda langsung memerintahkan bawahan Anda untuk mengambil nyawaku. Saya hanya bertindak untuk membela diri dan secara tidak sengaja membunuh mereka. Apakah Anda bisa menyalahkan saya untuk ini? Bukankah itu seharusnya salahmu sendiri? Kata Zhuowen sambil tersenyum dingin. Semua orang di alun-alun itu tercengang. Mereka tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Itu adalah lima ahli alam pemecah langit setengah langkah yang bekerja sama. Pada akhirnya, mereka tidak berhasil mengalahkan Zhuowen ini. Sebaliknya, mereka dengan mudah dibantai oleh Zhuowen ini. Sial, bukankah Zhuowen ini terlalu hebat? Dia sungguh sangat kuat. Di kelompok yang lebih tua, tatapan Bu Yang Rong bergetar. Dia juga merasa itu tidak masuk akal, tetapi itu lebih merupakan jejak kegembiraan. Dia sangat yakin bahwa dalam pertarungan ini, jika Zhuowen menang, dia akan punya cara untuk bertahan hidup. Jika Zhuowen ditangkap atau dibunuh, kemungkinan besar dia akan mati. Pikiran Zhuowen Lin dan Bu Yang Rong sama. Pada saat ini, mereka juga terkejut. Apa sebenarnya latar belakang Zhuowen ini? Dia, bagaimana dia bisa begitu kuat? Di depan kelompok tetua, tetua pertama kota abadi, Yu Jinghuan, mengerutkan kening dalam-dalam. Dia melihat semua yang terjadi di wilayah itu, emosi di hatinya rumit dan sulit dipahami. Jiang Pinghui, yang berdiri di samping Yu Jinghuan, bahkan lebih tercengang. Emosi dalam hatinya seperti gelombang yang bergolak, sangat gelisah. Pada saat ini, Duan Cheng Yao di samping alam menjadi marah. Dia menatap Zhuowen dengan sinis dan berkata dengan dingin, Zhuowen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kota abadi Pil Arrai yang dapat berurusan denganmu? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau membunuh beberapa kultifator alam penghancur surga setengah langkah, kau tak terkalahkan. Menurutku, kamu masih seekor katak di dasar sumur. Saat Duan Cheng Yao berbicara, dia melangkah ke alam tersebut, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Aura Duan Cheng Yao sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada lelaki tua berambut putih itu. Kemana pun auranya menyebar, ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya akan musnah, membentuk lubang hitam yang mengerikan di sekelilingnya. Penguasa kota abadi telah memulai gerakannya. Saya pikir Zhuowen ini sudah tamat. Penguasa kota abadi adalah ahli wabah tingkat ketiga. Ditambah dengan keterampilan dao arainya yang kuat, kekuatannya sebanding dengan ahli wabah tingkat keempat biasa. Dia adalah ahli nomor satu yang tak terbantahkan di kota abadi susunan pil kita. N. Dengan adanya gerakan dari penguasa kota abadi, anak ini sungguh tidak mempunyai kesempatan. Mendesah, jika penguasa kota abadi bergerak lebih awal, beberapa orang itu mungkin tidak perlu dikorbankan. Zhuowen ini benar-benar beruntung, dia bahkan menyeret beberapa orang bersamanya. Petik 2.2 memasuki wilayah itu. Mata mereka berbinar, dan mereka menantikan pertempuran yang akan terjadi di wilayah itu. Di tengah kerumunan, tubuh Zhuwenlin bergetar, dan hatinya penuh dengan desahan. Dia tahu bahwa Zhuowen ini kemungkinan besar akan hancur. Kakak Zhu, kau benar-benar punya adik junior yang baik, ah. Dia benar-benar berani bertindak tanpa etika di kota abadi susunan pil. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada penguasa kota abadi. Tawa dingin dan mengejek datang dari belakang Zhuwenlin. Zhuwenlin menoleh dan melihat Yu Zikian sedang menyilangkan tangan, menatapnya dengan dingin. Yu Zikian juga sangat takut dengan prestasi pertempuran Zhuwen. Dia bahkan memikirkan cara untuk melarikan diri dari kota abadi pil Arrai. Bagaimanapun, dia pernah menyinggung Zhuwen sebelumnya. Dia benar-benar takut kekuatan Zhuwen ini bisa menutupi langit dengan satu tangan. Ketika saatnya tiba, dia akan bertindak gegabu di kota abadi pil Arrai, dan hidupnya akan dalam bahaya. Tetapi sekarang setelah Duan Cheng Yao mulai bergerak, dia merasa benar-benar tenang dan mulai menimbulkan masalah bagi Zhuwenlin. Terutama saat melihat Zhuwenlin ketakutan, Yu Zikian sangat gembira. Dia tahu bahwa Zhuwenlin dan Bu Yang Rong sudah tamat. 3508. Ledakan dimensi. Tamparan. Yu Zikian melangkah maju dan menamparkan Zhuwenlin. Kemudian, dia mengeluarkan susunan cakram yang telah dia persiapkan sebelumnya. Zhuwenlin awalnya ingin membalas, tetapi susunan cakram itu sudah mendarat di sekelilingnya. Kemudian, cakram itu meledak, membentuk cincin tali emas yang mengikatnya di tempat itu. Zhuwenlin terkejut. Anggota tubuhnya terikat dan dia jatuh ke tanah. Dia terus berjuang, tetapi sayangnya, dia tidak bisa melepaskan diri. Bang bang bang. Yu Zikian melangkah maju dan menendang Zhuwenlin tanpa ampun. Kata-katanya penuh dengan hinaan. Orang-orang di sekitarnya hanya bisa menyaksikan dalam diam. Tidak ada yang menolong. Bahkan beberapa teman dekat Zhuwenlin pun memasang wajah acuh tak acuh. Mereka tidak berniat untuk maju membantu. Hati Zhuwenlin dipenuhi dengan keputus asaan. Ia tahu bahwa ia telah jatuh ke dalam kondisi terisolasi Bahkan jika ia dipukuli sampai mati, tidak ada seorang pun yang akan menolongnya. Pada saat yang sama, Bu Yang Rong berada dalam situasi yang sama. Ayah Yu Zikian, Yu Yuan Xing, adalah orang pertama yang mempersulit Bu Yang Rong. Ia menggunakan Bu Yang Rong sebagai alasan untuk menutupi keikut sertaan Zhuwen dalam kompetisi besar kota abadi. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan bencana. Ia meminta para tetua lainnya untuk menangkap Bu Yang Rong. Bu Yang Rong lemah dan kekuatannya hanya bisa dianggap rata-rata. Tak lama kemudian, ia ditangkap oleh para tetua lainnya. Anggota tubuhnya diikat dan ia tergeletak di tanah. Tetua Agung, Bu Yang Rong punya motif tersembunyi. Orang seperti ini harus segera dieksekusi sebagai peringatan bagi yang lain. Tetua Agung, mohon izinkanlah hamba untuk secara pribadi membasmi pengkhianat ini. Yu Yuan Xing meminta instruksi dari Yu Jing Huan. Dia dengan jujur menyatakan bahwa dia menegakkan keadilan atas nama surga. Bu Yang Rong merasa cemas. Ia berkata, Tetua Agung, Anda belum menyelidiki masalah ini dengan jelas. Anda tidak dapat mengambil kesimpulan secepat ini. Lagipula, kalaupun aku dicurigai menutup-nutupi, aku baru bisa dihukum setelah hasil persidangannya keluar. Juga, Yu Yuan Xing menggunakan posisinya untuk membalas dendam pribadi. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuhku. Aku harap Tetua Agung dapat menilai dengan jelas. Yu Yuan Xing mendengus dingin. Bu Yang Rong, kulitmu benar-benar tebal. Semua orang bisa melihat kesalahan yang telah kamu buat. Mengapa kamu perlu dihakimi? Orang-orang seperti kamu tidak pantas mati. Sambil berbicara, Yu Yuan Xing melangkah maju. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berencana untuk mengeksekusi Bu Yang Rong di tempat. Namun, Yu Jing Huan berdiri di depan Yu Yuan Xing. Yu Yuan Xing, masalah ini hanya bisa diputuskan setelah persidangan. Saat ini, kamu masih belum bisa memutuskan hidup dan mati Bu Yang Rong. Kata Yu Jing Huan acuh tak acuh. Yu Yuan Xing tersenyum malu dan tidak menyerang. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, aku akan mengikuti pengaturan Tetua pertama. Yu Jing Huan menganggup dan berkata, tangkap Bu Yang Rong untuk saat ini. Setelah gubernur kota berurusan dengan Zua Wen, kita akan membiarkan gubernur kota membuat keputusan. Yu Yuan Xing buru-buru setuju. Matanya dipenuhi amarah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Bagaimanapun, Yu Jing Huan adalah Tetua pertama. Status dan kekuatannya jauh di atas dirinya. Bagaimana mungkin dia berani menentang perintahnya? Menguasai, Tuan Kota Abadi telah memulai gerakannya. Tiba-tiba, Jiang Ping Hui berbicara, dan langsung menarik perhatian Yu Jing Huan dan para Tetua lainnya. Semua orang di alun-alun itu juga memfokuskan perhatian mereka pada wilayah yang dibatasi. Pada saat itu, aura Duan Cheng Yao telah mencapai puncaknya. Kemudian, dia melangkah maju dan bergegas menuju Zua Wen secepat kilat. Duan Cheng Yao saat ini terlalu menakutkan. Dia seperti binatang raksasa kuno. Tekanannya menyapu, dan wilayah yang dibatasi di sekitarnya bergetar hebat, mengeluarkan suara-suara aneh. Tatapan mata Zua Wen tampak serius. Duan Cheng Yao jelas merupakan lawan terkuat yang pernah ditemuinya sejauh ini, kedua setelah Sakyamuni, Tripure Ones, Black King, dan para ahli top lainnya. Meskipun kekuatan Zua Wen meningkat pesat, ia tahu bahwa ia paling-paling hanya bisa bertarung dengan ahli Fort Blythe biasa. Apakah ia bisa menang masih belum diketahui. Ledakan. Zua Wen mengaktifkan mantra primordial dan menyesuaikan kondisinya dengan yang terbaik. Kemudian, dia tiba-tiba meninju, dan itu seperti guntur. Dalam sekejap, Zua Wen dan Duan Cheng Yao bertabrakan, dan ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus. Itu terlalu mengerikan. Itu menyebar ke segala arah, dan tingkat guncangan domain yang dibatasi bahkan lebih mengerikan. Bang, bang, bang. Saat Zua Wen dan Duan Cheng Yao bertabrakan, keduanya bertukar puluhan pukulan dalam sekejap. Setiap pukulan mereka sangat mengerikan. Tatapan mata Zua Wen tampak serius. Kekuatan Duan Cheng Yao sudah berada di puncak wabah ketiga. Ditambah dengan tingkatan Dao Arrai Duan Cheng Yao yang sangat tinggi, setiap serangan dibalut dengan batasan Dao Arrai yang kuat. Sangat sulit untuk ditangani, dan kekuatannya pun berlipat ganda. Jika saja Dao Arrai milik Zua Wen tidak lebih lemah dari milik Duan Cheng Yao, dia pasti sudah tertindas sepenuhnya. Namun, meski begitu, Zua Wen masih dalam posisi yang kurang menguntungkan karena formasi Dao Duan Cheng Yao masih lebih kuat dari Zua Wen, dan kultivasinya juga lebih kuat dari Zua Wen. Pada saat ini, masuk akal baginya untuk menekan Zua Wen. Namun, Zua Wen tidak lemah. Meskipun dia ditekan, Duan Cheng Yao tidak mungkin mengalahkannya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, selama pertarungan antara Zua Wen dan Duan Cheng Yao, dia terus-menerus mengembangkan primordial Chen. Persepsinya terlalu menakutkan. Bahkan dalam keadaan normal, persepsinya berkali-kali lebih kuat daripada persepsi kultifator biasa. Dan sekarang, selama pertempuran, kemungkinan dia untuk memahaminya bahkan lebih tinggi. Dia mungkin memasuki pencerahan lagi, yang akan memungkinkan kultivasinya untuk maju lebih jauh. Bagaimanapun, Zua Wen sekarang adalah orang yang luar biasa, dan dia tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Tubuh Zua Wen berwarna ungu. Meskipun ia tertekan, ia menjadi lebih berani seiring berjalannya pertempuran, dan matanya perlahan-lahan menampakkan ekspresi pencerahan. Mata Duan Cheng Yao tampak suram, dan dia terkejut. Kekuatan anak laki-laki ini agak di luar dugaannya. Terlebih lagi, dia tidak tahu apakah itu salah persepsinya, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan Zua Wen meningkat pesat selama pertempuran. Kecepatannya sangat cepat. Orang ini, sedang mendapat pencerahan. Duan Cheng Yao melihat tatapan pencerahan di mata Zua Wen, dan dia terkejut. Kemungkinan dia mendapat pencerahan selama pertempuran itu terlalu kecil. Terlebih lagi, bocah ini sedang bertarung dalam sebuah pencerahan, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan, yang membuatnya lengah. Tidak, aku harus menghentikan bocah ini. Duan Cheng Yao merasakan tekanan. Dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa menekan Zua Wen. Jika dia membiarkan Zua Wen berhasil menerobos, bukankah dia akan ditekan? Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia biarkan. Alam, meledak. Duan Cheng Yao tiba-tiba menghantam balik Zua Wen, lalu dia melangkah keluar dari alam tersebut. Tangannya membentuk segel, dan dia benar-benar meledakan alam tersebut. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya, dan para penonton di sekitarnya semuanya di bawah menjauh dari area pusat. Ledakan, ledakan. Alam itu meledak, dan cahaya putih yang menyala-nyala melesat ke langit, merobek langit dan menerangi seluruh domain dao alkimia. Itu terlalu menyilaukan. Off. Di tengah ledakan yang mengerikan itu, Zua Wen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Energi ledakan di sekitarnya terlalu mengerikan, dan itu menggerogoti tubuh Zua Wen. Mata Zua Wen sedikit jernih. Dia mengeluarkan artefak ilahi pertahanan dari dunianya yang agung, dan menggunakan cahaya misterius penciptaan yang mendalam untuk mengelilingi dirinya dengan erat, dan terus memasuki pencerahan. Dia telah mencapai momen kritis, dan dia sama sekali tidak bisa berhenti. Kalau tidak, semua usahanya akan sia-sia. Asalkan dia berhasil maju kali ini, maka Duan Cheng Yao niscaya akan dikalahkan, dan dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Ledakan. 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 Duan Cheng Yao berdiri di kehampaan yang jauh dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia menatap ledakan yang menyilaukan di kejauhan dengan senyum mengejek. Anak ini masih ingin bertarung denganku. Pada akhirnya, dia akan tetap mati di tanganku. 3.509 Pembusukan kedua. Di tengah ledakan alam yang mengerikan, energi tersapu bersih dan ruang hancur. Zuawan berada di tengah-tengah energi ledakan yang mengerikan ini, bertahan dengan getir. Artefak pertahanan ilahi yang mengelilinginya hancur dan runtuh satu demi satu. Mata Zuawan tampak linglung. Ia masih dalam kondisi pencerahan, hanya menyisakan sebagian kecil pikirannya untuk memperhatikan segala sesuatu di dunia luar. Aku akan segera menerobos. Tunggu sebentar lagi. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mulai mengeluarkan kristal kekacauan dan dengan panik menyerap energi kekacauan. Auranya terus menguat, melampaui aura puncak pembusukan pertama. Retakan. Akhirnya, artefak dewa pertahanan terakhir di sekitar Zuawan hancur. Energi ledakan di sekelilingnya melonjak bagai gelombang pasang, yang langsung menenggelamkan Zuawan. Tubuh Zuawan diselimuti cahaya ungu. Setelah dia mengolah mantra primordial, cahaya misterius penciptaan mendalam yang dia gunakan juga berubah menjadi ungu. Kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat. Cahaya misterius penciptaan mendalam hampir tidak membantu Zuawan menghalangi energi ledakan itu, tetapi cahaya ungu itu dengan cepat memudar. Jelas, cahaya itu tidak bisa bertahan lama. Ketika cahaya misterius penciptaan mendalam sepenuhnya musnah, mata Zuawan tiba-tiba terbuka. Di kedalaman matanya, ada cahaya ungu misterius yang melonjak. Cahaya itu menyala dan dalam. Kristal kekacauan di tangan Zuawan telah berubah menjadi debu. Energinya telah diserap sepenuhnya oleh Zuawan. Kristal kekacauan ini adalah sisa dari terakhir kali Zuawan menyerapnya. Kristal itu hanya memiliki sepertiga energinya. Sekarang setelah Zuawan menyerapnya, dia telah menyerap semua energi dalam kristal kekacauan. Karena itu, dia berhasil menerobos. Ledakan. Aura Zuawan sangat luas. Cahaya ungu menyebar ke segala arah seperti air pasang, membentuk riak-riak ungu yang tak berujung. Zuawan tahu bahwa ia telah maju ke pembusukan kedua. Selanjutnya, pembusukan kedua akan turun dari kedalaman alam semesta. Saya khawatir wabah kali ini akan sangat mengerikan. Zuawan tidak dapat menahan senyum pahit ketika dia mengingat peluruhan pertama. Pada saat itu, bahkan hujan pedang logam geng telah muncul. Sungguh tidak terduga. Kali ini, wabah itu akan menjadi lebih kuat. Cahaya ungu Zuawan membubung ke langit, dan energi ledakan di sekitarnya pada dasarnya diblokir oleh cahaya ungu Zuawan. Ketika energi ledakan itu berangsur-angsur menghilang, Zuawan perlahan berjalan keluar dan menatap dingin ke arah Duan Chengyao yang tampak puas diri tidak jauh darinya. Ketika Duan Chengyao melihat Zuawan, ekspresinya sangat menarik. Seolah-olah dia telah membatu, berdiri diam di tempat. Adapun orang-orang yang ada di alun-alun, mereka semua ketakutan dan merasa bahwa itu tidak masuk akal. Penghancuran diri dari alam Heaven Breaker setengah langkah sudah cukup untuk membunuh seorang kultifator Blight ketiga. Bahkan seseorang yang berada di puncak Blight ketiga akan terluka parah jika terkena ledakan seperti itu. Namun, Zuawan tidak mati. Meskipun dia tampak menyedihkan, dia tidak mengalami banyak kerusakan. Astaga, orang aneh macam apa Zuawan ini. Dia masih hidup. Pada saat ini, Yu Zikian, yang sedang menggendong Zhu Wenlin yang setengah mati, melihat Zuawan muncul di hadapannya dalam keadaan hidup, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kakinya lemas, dan dia hampir jatuh ke tanah. Para tetua di kejauhan semuanya tercengang. Seolah-olah mereka telah menerima pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Zuawan ini. Tubuh Yu Yuan Xing juga gemetar. Tangannya yang memegang Bu Yang Rong juga gemetar. Zuawan menatap Duan Chengyao dengan tenang, yang juga terkejut, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Anjing Tua Duan. Ini langkah terakhirmu. Hanya ini yang kau punya. Apa kau mencoba menggelitikku? Duan Chengyao tersadar dan mendengar Zuawan memanggilnya Anjing Tua Duan. Dia sangat marah. Dia adalah penguasa kota abadi Pil Arrai, penguasa sejati kota abadi Pil Arrai. Dia dihormati oleh puluhan ribu orang, dan statusnya luar biasa dan mulia. Kapan ada yang memanggilnya Anjing Tua Duan? Namun, ada seseorang yang menghinanya, dan orang ini adalah kanker yang ingin ia singkirkan. Zuawan, Anda sangat beruntung bisa selamat dari ledakan alam. Saya tidak bisa tidak mengagumi keberuntungan Anda. Mata Duan Chengyao tampak suram. Dia masih memandang rendah Zuawan. Dia merasa bahwa Zuawan hanya cukup beruntung untuk bertahan hidup. Itu benar. Keberuntunganku memang bagus. Aku juga yakin bahwa aku dapat mengandalkan keberuntunganku untuk menghancurkanmu, si Anjing Tua Duan. Zuawan mencibir. Dia melangkah maju dengan kaki kanannya dan menyapu ke sisi Duan Chengyao dalam sekejap. Dia melayangkan pukulan. Duan Chengyao mendengus dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, serangkaian Rune Arrai Dao Restriction melonjak keluar dan dengan mudah memblokir serangan Zuawan. Duan Chengyao mencengkeram tinju Zuawan dan berkata dengan nada menghina, Zuawan, harus kukatakan bahwa kekuatanmu biasa-biasa saja. Masih ada jarak tertentu antara kau dan aku. Kau akan kalah jika bertarung denganku. Duan Chengyao sombong dan sombong. Namun, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Ini karena dia melihat bibir Zuawan melengkung membentuk senyum mengejek. Senyum ini mengandung penghinaan dan ejekan. Apa yang kamu tertawakan? Duan Chengyao berkata dengan dingin. Aku menertawakan kebodohanmu. Kau sebodoh babi, kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Duan Chengyao sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya, ingin membunuh Zuawan sepenuhnya. Namun, dia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menemukan bahwa di kedalaman langit berbintang, ada kekuatan mengerikan yang melonjak. Gemuruh. Tiba-tiba, di kedalaman langit berbintang, sebuah lubang hitam besar muncul. Kemudian, energi yang mengerikan dan mengerikan turun dari lubang hitam tersebut. Energi ini sangat membara, berwarna-warni dan sangat terang. Tentu saja, kekuatannya juga mengerikan. Sial, kamu benar-benar sedang mengalami nasib sial. Pupil mata Duan Cheng Yao mengecil. Dia akhirnya mengerti mengapa Zuawan menertawakannya. Orang ini sengaja memancingnya untuk menggunakan nasib buruk untuk menipunya. Zuawan, kamu begitu naif, itu konyol. Anda paling banyak berada di puncak nasib buruk pertama. Baru saja? Anda baru saja melewati nasib buruk kedua. Itu baru yang kedua. Sial, dan aku sudah berada di puncak nasib buruk yang ketiga. Apakah menurutmu nasib buruk seperti ini akan memengaruhiku? Duan Cheng Yao menghantam Zuawan dengan pukulan. Sudut mulutnya masih dipenuhi dengan penghinaan dan kesombongan. Dia masih memandang rendah Zuawan. Oh, anjing tua Duan, kamu sangat percaya diri. Namun, kamu akan menangis nanti. Zuawan mencibir. Dia sangat jelas tentang betapa mengerikannya nasib buruknya. Ketika dia mengalami nasib buruk pertama, ahli nasib buruk kedua yang memaksa masuk ke dalam nasib buruknya langsung dimusnahkan. Sekarang, nasib buruknya yang kedua hanya akan lebih mengerikan. Duan Cheng Yao pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika dia menghadapinya secara langsung. Gemuruh. Pada saat ini, nasib buruk kedua telah turun. Itu berwarna-warni dan dipenuhi dengan energi yang kuat, membentuk pusaran energi yang mengerikan. Duan Cheng Yao tidak melarikan diri. Matanya terpaku pada Zuawan. Sudut mulutnya dipenuhi dengan rasa haus darah. Zuawan, kamu pasti akan mati hari ini. Nasib burukmu sama sekali tidak berpengaruh padaku. Saat berbicara, Duan Cheng Yao sama sekali tidak peduli dengan nasib buruk yang turun. Dia langsung menerkam Zuawan. Dengan lambayan lengan bajunya, dia melemparkan cakram susunan, membentuk tombak pembatas yang mengerikan. Tombak itu merobek udara dan melesat menuju ruang di antara kedua alis Zuawan. Zuawan mengumpat dalam hatinya. Anjing tua Duan ini tidak berguna. Meluncurkan serangan di tengah nasib buruk ini, apakah dia benar-benar berpikir dia abadi? Namun, Zuawan tidak berani lalai. Pori-pori di tubuhnya mengerut dan otot-ototnya menegang, bersiap untuk bertahan melawan nasib buruk dan Duan Cheng Yao yang akan datang. Dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mengerahkan seluruh energinya untuk bertahan. Ini juga untuk menghemat energi. Gemuruh. 3510. Surga mencerahkan petir ilahi. Seluruh tubuh Zuawan diselimuti cahaya ungu. Kedua telapak tangannya dengan cepat menyerang. Setiap serangan telapak tangan mengenai gagang tombak, dan dia terus-menerus terdorong ke belakang. Energi telapak tangan yang kuat melonjak keluar. Tombak pembatas yang melesat ke arahnya akhirnya tidak dapat bertahan di bawah serangan telapak tangan terakhir Zuawan, dan tombak itu runtuh dengan suara keras. Adapun Duan Cheng Yao, dia mengikuti tombak pembatas itu dari dekat. Setelah tombak pembatas itu dihancurkan sepenuhnya oleh Zuawan, Duan Cheng Yao dengan tegas menyerang. Dia meninju dahi Zuawan. Zuawan tidak berdaya. Dia hanya bisa menangkis pukulan Duan Cheng Yao. Sambil mengerang, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Duan Cheng Yao menampakkan senyum senang. Awalnya dia ingin menyerang lebih jauh dan membunuh Zuawan, tetapi energi malapetaka pembusukan sudah turun. Huff! Kesengsaraan pembusukan kedua terlalu lemah untuk menahan satu pukulan. Duan Cheng Yao tidak menaruh malapetaka pembusukan di matanya. Dengan lambayan lengan bajunya, dia dengan santai memblokir energi malapetaka pembusukan. Poci! Namun, dengan sangat cepat, ekspresi Duan Cheng Yao berubah. Serangannya langsung ditembus oleh energi kesengsaraan pembusukan. Setelah itu, tangan kanannya langsung dimusnahkan oleh energi kesengsaraan pembusukan. Duan Cheng Yao menjerit mengerikan dan segera mundur. Namun, malapetaka pembusukan tampaknya telah menguncinya. Malapetaka itu mengejarnya tanpa henti dan tidak membiarkannya pergi. Pada saat ini, Duan Cheng Yao berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia dikejar oleh malapetaka yang membusuk. Dia menggertakan giginya kesakitan, dan asap mengepul dari kepalanya. Adapun Zhuowen, kondisinya tidak jauh lebih baik. Dia juga melolong kesakitan karena malapetaka. Namun, karena campur tangan Duan Cheng Yao, sebagian energi kesengsaraan pembusukan itu terbelah oleh Duan Cheng Yao. Oleh karena itu, Zhuowen tidak merasakan banyak tekanan dari kesengsaraan pembusukan itu. Pada saat ini, seluruh langit di atas dan Array Immortal City dikelilingi oleh energi kesengsaraan pembusukan yang mengerikan. Energi yang mengerikan itu seperti matahari berbentuk cincin besar yang terus berputar. Itu menerangi seluruh kota abadi seolah-olah itu adalah siang hari. Semua kultifator di Pilar Ray Immortal City terkejut. Mereka tidak menyangka bencana wabah akan tiba-tiba turun. Terlebih lagi, kesengsaraan wabah ini sedikit terlalu mengerikan. Energi yang membara itu benar-benar menenggelamkan sosok Duan Cheng Yao dan Zhuowen. Mustahil untuk melihat posisi mereka yang sebenarnya. Mereka hanya bisa samar-samar mendengar tangisan Duan Cheng Yao dan Zhuowen yang menyedihkan dari atas. Inilah kemalangan Zhuowen. Ini baru wabah kedua, bagaimana bisa begitu mengerikan? Tetua Agung Kota Abadi Yu Jinghuan tidak percaya. Saat wabah itu turun, dia bisa melihat bahwa ini adalah wabah kedua. Jelaslah bahwa Zhuowen hanyalah seorang penanam penyakit pertama sejak awal. Dengan kultifasi seperti ini, dia benar-benar bisa membunuh seorang kultifator blight tahap ketiga. Orang ini benar-benar menantang surga. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa malapetaka yang menimpa anak ini bahkan membuat Duan Cheng Yao menjerit kesakitan. Dia tidak dapat melepaskan diri dan dikelilingi oleh malapetaka itu. Tetua Agung, rumor mengatakan bahwa para jenius yang menentang surga terlalu kuat dan dapat bertarung di atas wilayah mereka. Mereka membuat iri surga, dan malapetaka yang mereka alami sangat mengerikan. Anak ini mungkin adalah seorang jenius yang menantang surga. Di antara sekelompok tetua, seorang tetua berkata lembut kepada Yu Jinghuan, menceritakan sebuah rumor kuno. Tatapan mata Yu Jinghuan berubah serius dan dia berkata dengan getir, saya khawatir kita telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kita provokasi. Yu Jinghuan setuju dengan perkataan tetua ini. Ia juga berpikir bahwa Zhuawan ini terlalu menantang surga. Ia baru berada di tahap pertama, namun ia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Sekarang anak ini sedang mengalami kesengsaraan penyakitnya, kesengsaraan penyakitnya sangat tidak normal. Begitu orang ini berhasil melewati kesengsaraan penyakitnya, bahkan penguasa kota, Duan Cheng Yao, mungkin tidak akan sebanding dengan Zhuawan ini. Bencana penyakit itu berlangsung sangat lama. Setelah tiga hari tiga malam, penyakit yang mengerikan itu akhirnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Cahaya itu perlahan memudar. Semua orang di kota menggunakan teknik penglihatan mereka dan segera menyadari dua orang yang sedang dilanda bencana. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa meskipun daging Zhuowen terkoyak, dan ia tampak meneteskan darah, dan tampak dalam kondisi yang agak menyedihkan, auranya terus meningkat. Selain itu, kekuatan hidup di tubuhnya juga semakin kuat, mengalir deras dan dengan cepat menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Di sisi lain, penguasa kota Duan Cheng Yao, tubuhnya hangus terbakar dan auranya lemah. Dia telah dipukuli hingga membiru oleh malapetaka dan sangat lemah. Namun, Duan Cheng Yao masih menjadi penguasa kota. Dia mengeluarkan banyak pil pemecah surga setengah langkah dan menelannya seolah-olah itu gratis. Vitalitasnya pulih dengan cepat. Duan Cheng Yao berdiri dan menatap Zhuowen. Niat membunuh di matanya sangat mengerikan dan menakutkan. Dia sekarang sepenuhnya mengerti bahwa dia telah digunakan oleh Zhuowen untuk melewati kesengsaraannya. Perasaan di jebak ini membuatnya sangat tertekan. Ia merasa seperti tercekik, dan ia hanya ingin melampiaskannya. Zhuowen, kamu berani menipuku. Anda akan membayar harganya. Duan Cheng Yao meraung. Dia menendang dengan kaki kanannya dan terus menyerang Zhuowen. Pada saat ini, mata Zhuowen tiba-tiba terbuka. Matanya dipenuhi dengan cahaya ungu yang aneh. Zhuowen menoleh dan menatap Duan Cheng Yao yang sedang berlari mendekat dengan acuh-ta'acuh. Sudut mulutnya memperlihatkan senyum mengejek. Duan Cheng Yao mendekati Zhuowen. Ketika dia melihat senyum di wajah Zhuowen, jantungnya berdebar kencang. Dia sangat familiar dengan senyum ini. Senyum yang sama dengan senyum anak ini ketika dia membujuknya masuk ke dalam malapetaka. Sekarang, dia tersenyum lagi. Mungkinkah dia akan menipunya lagi? Huff. Penderitaan wabah sudah berakhir. Anak ini tidak punya hal lain untuk diandalkan. Dia hanya menggertak. Duan Cheng Yao menenangkan diri dan memaksa dirinya untuk tenang. Auranya meledak seperti air pasang, dan dia menukik ke arah Zhuowen. Anjing tua Duan, sepertinya ingatanmu tidak bagus sama sekali. Zhuowen melancarkan pukulan dan meninju Duan Cheng Yao. Zhuowen memanfaatkan momentum pukulan itu untuk mundur. Pada saat yang sama, ia mengaitkan Duan Cheng Yao dengan satu tangan dan menjeratnya dengan rat. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Duan Cheng Yao merasa ada yang tidak beres dan mulai memberontak. Tentu saja, aku ingin kau membantuku melewati kesengsaraan itu. Zhuowen tertawa. Pupil mata Duan Cheng Yao mengerut. Kemudian, kulit kepalanya mati rasa. Dia merasakan energi yang lebih mengerikan melonjak di kedalaman langit berbintang. Gemuruh. Tiba-tiba, guntur ilahi berwarna emas turun dari kedalaman langit berbintang. Guntur itu setebal ember dan langsung menghantam Duan Cheng Yao. Mendesis. Mendesis. Desir. Arus listrik kemasan mengalir melalui tubuh Duan Cheng Yao. Duan Cheng Yao menjerit. Seluruh tubuhnya kejang-kejang. Tubuhnya hangus hitam dan rambutnya berdiri tegak seolah-olah dia terpanggang. Ekspresi Zhuowen sedikit berubah. Dia segera melepaskan Duan Cheng Yao dan segera mundur. Namun, guntur ilahi emas lainnya turun dari kedalaman langit berbintang. Kali ini, guntur itu mengejar Zhuowen. Guntur itu seperti ular piton emas yang langsung melingkari Zhuowen. Tubuh Zhuowen bergetar dan dia mengutuk dalam hatinya. Seluruh tubuhnya hangus hitam dan arus listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir di permukaan tubuhnya. Sial, itu ternyata petir emas apokaliptik. Saya baru memasuki wabah kedua, dan energi wabah semacam ini benar-benar turun. Dasar surga sialan, kalian mencoba membunuhku. Zhuowen meringis. Dia mengeluarkan botol giyok dan menelan ramuan penyembuh. Dia mengedarkan mantra primordial dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia mengutuk keras dan mengarahkan jari tengahnya ke kedalaman langit berbintang. Petir emas kiamat. Energi malapetaka semacam ini biasanya hanya digunakan pada malapetaka keempat. Sekarang, ia langsung turun pada malapetaka kedua Zhuowen. Ini adalah irama kematian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.